Halo sobat CO2 TV, kembali lagi kami menyampaikan kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif terkenal. Yamaha kembali memperkenalkan update terbaru untuk salah satu motorsport retro modern andalanya. Yamaha XSR1252024 hadir dengan penampilan yang semakin keren dan tetap mengusung nuansa klasik modern. Motorsport heritage Yamaha memang menjadi primadona bagi para pecinta motorsport klasik berkat beragam fitur modern. Selain itu dari segi spesifikasi mesin yang diusung juga tergolong cukup bertenaga di kelas 125cc. Tampilan klasik modern pada XSR125 ini hadir pada berbagai sudut. Mulai dari model tangki bahan bakar drip shape dengan dimensi yang tidak terlalu besar. Selain itu, bagian jok tandem dengan kontur ala proti sobek dan desain klasik yang stylish juga menambah kesan retro. Tidak ketinggalan lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern. Hingga ke bagian dashboard akan tampak full LCD digital speedometer dengan pengampilan retro yang dilengkapi dengan multi-information display. Untuk menambah kesan sporti pada Yamaha XSR1252024, masih ada fitur menarik lainnya. Sektor kaki-kaki sudah mengadopsi suspensi depan upside down yang terkesan gagah dan meningkatkan handling saat bergendara. Untuk urusan ban yang digunakan juga menggunakan jenis dual purpose yang dirancang untuk melintasi segala kondisi jalanan. Ukuran 110 per 70 untuk depan dan 140 per 70 di bagian belakang sudah tampak besar dan mantap untuk bergendara sehari-hari. Desain XSR1252024 memang terlihat sangat mirip dengan Yamaha XSR1252024. Motor ini memang terlihat sederhana mulai dari bagian depan hingga ke belakang. Tidak banyak dicumpai bodi motor bahan plastik di berbagai sisi. Sedangkan untuk menambah kenyamanan bergendara maupun penggonceng, saat motor dibekali dengan jog model tandem. Meskipun secara dimensi jognya tidak terlalu lebar, angun jog minimalis tersebut memiliki ketebalan yang tergolong lumayan untuk sebuah motor sport retro modern. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Dari segi fitur, Yamaha XSR12525 terbaru juga masih tetap dibekali dengan fitur yang tergolong lumuni. Terdapat fitur assist dan slipper clutch, di mana fitur assist membuat pengoperasian kopling lebih ringan saat menarik tuas kopling. Sedangkan untuk fitur slipper clutch berfungsi untuk menjaga terjadinya slip pada roda belakang saat melakukan engine brake. Salah satu yang menarik dari Yamaha XSR125 adalah bagian panameter dengan bentuk gula tersebut. Juga memiliki banyak informasi termasuk petunjuk kecepatan, takum meter, indikator gear, dan masih banyak lagi. Yamaha Jepang motorcycle menghadirkan empat varian warna untuk model 2024, yakni Dow Blue Solid B, BV Nilo East Red Metallic 3, Red Metallic 12, dan juga White Metallic B. Sedangkan harga Yamaha XSR1252024 dijual sebesar Rp 506.000, atau sekitar Rp 52,68 jutaan. Peralih ke bagian spesifikasi, Yamaha XSR1252024 masih tetap sama dengan versi standar, yakni menggunakan mesin berkapasitas 124 cc. Mesin ini memiliki konfigurasi sinider tunggal, SOHC, empat langkah, dan juga berpeningin cairan. Tidak ketinggalan juga dibekali dengan teknologi variable Felsi Exuation. Sedangkan untuk performa mesin nyawa XSR125 memiliki tenaga puncak sebesar 11 kW atau sekitar 14,958 PS pada 10.000 RPM. Sedangkan torsi maksimalnya mencapai 12 nm yang dirai pada 8.000 RPM. Di bagian sasis, masih tetap menggunakan rangka Delta POP yang dikombinasikan dengan suspensi depan upside down dan suspensi belakang monoshock. Di bagian pengalaman juga sudah menggunakan rem cakram, baik untuk roda depan maupun roda belakangnya. Sayangnya, memang belum dibekali dengan sistem ABS. Satu lagi yang cukup menarik adalah penggunaan ban dengan tipe dual purpose. Dari segi dimensi, sah motor memang cukup tinggi meskipun memiliki bodi yang ramping karena menggunakan mesin silinder tunggal. Ketinggian tempat tutupnya juga tergolong lumayan yakni mencapai 810 mm. Untuk berat Yamaha XSR125-2024 mencapai 137 kg dengan kapasitas tanggiban bakal 10 liter. Bagaimana menurut sobat CO2TV mengenai Yamaha XSR125-2024 tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video yang terbaru selanjutnya. Kami, CO2TV, pamit tutup diri terlebih dahulu.